Upacara peringatan detik-detik proklamasi dan saat ini jelang upacara penurunan bendera Sang Merah Putih saat ini Bapak Presiden Joko Widodo sudah melangkah menuju ke luar area Istana Merdeka Jakarta dan menyapa hadirin yang ada di area Medan Merdeka Utara. Luar biasa, terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo yang berkenan untuk menyapa karena kita tahu yang menunggu ini tidak hanya sejak pagi tapi hingga sore ini semakin ramai ya Jati. Betul sekali jika kita melihat di layar saat ini luar biasa antusiasma masyarakat di luar sana walaupun berada di luar tidak mendapatkan undang tapi tetap stay, tetap berada di sana dan ada beberapa yang mengenakan pakaian daerah. Nah ini luar biasa, pesta rakyat. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sebuah pesta rakyat yang ditunggu-tunggu dan kapan lagi kita bisa mengenakan pakaian adat seperti ini ya Friska ya? Mengenakan pakaian adat Nusantara di Istana Merdeka langsung bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo yang menyapa langsung masyarakat. Kita lihat Jati ramai sekali di kawasan Medan Merdeka Utara dengan kamera yang sudah disiapkan untuk bersuah foto dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Ya luar biasa namun tentunya kita ingatkan kepada masyarakat agar bersabar ya tidak perlu beresakan karena mengingat ini makin sore makin hangat suasananya sehingga tidak perlu memaksakan diri untuk merangsak ke bagian depan karena kita tadi lihat tidak hanya Bapak Ibu saja tapi juga ada anak-anak yang juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kita boleh berikan tepuk tangan kepada masyarakat yang berada di luar istana yang tetap berada di sana. Dan bahkan yang spesial kalau kita lihat ini adalah kami rasa ini adalah jumlah masyarakat yang terbanyak selama perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia tepuk tangan untuk kita semua yang begitu antusias dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini menginjak tahun yang ke-78. Betul sekali. Tentunya semua ingin menikmati upacara penurunan bendera karena tidak hanya upacara sakral yang akan kita ikuti tapi juga tadi sejak pukul tiga sore waktu Indonesia Barat kita semua bersama-sama menyaksikan satu persatu penampil yang dihadirkan tentunya merupakan talenta-talenta terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita patut berbangga. Ada rasa yang kita lihat pada hari ini rasa bangga, terharu, juga luar biasa senang di hari kemerdekaan Republik Indonesia bahkan ini jati, hadirin dan pemirsa tidak hanya yang datang dari Jakarta, Jawa, dan Tabek tapi banyak masyarakat dari luar Jakarta sudah antre sejak subuh hingga sore hari ini. Tepuk tangan untuk Anda semua yang ada di sini salut luar biasa tentunya lagi-lagi untuk merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia dan tahun ini menginjak usia ke-78 tentunya kemeriahan pada sore hari ini tidak berakhir tadi di lagu Kahina yang terakhir tapi masih akan ada penampilan Kahina lagi nanti tentunya harus dinanti dan yang juga telah mengenakan pakaian adat tidak perlu khawatir karena di sore hari ini kami juga akan memilih 5 pakaian adat terbaik jadi siap-siap ya siap-siap di sekitar Anda bisa jadi para dewan juri ini sedang berkeliling untuk mengecek mana para penampil terbaik yang mengenakan pakaian adat yang luar biasa pada sore hari ini apa hadiahnya kalau terpilih jadi hadiahnya klunya kring-kring goes-goes pasti sepeda sepeda jadi siap-siap untuk Anda yang terpilih dengan pakaian adat Nusantara terbaik akan mendapatkan 5 buah sepeda jadi pulang dari istana di hari kemerdekaan dapat sepeda naik sepeda atau dibawa aja? naik sepeda boleh boleh ya? langsung dicoba saat ini Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo masih menyapa warga yang berada di area luar istana merdeka di kawasan Medan Merdeka Utara dan ada yang menarik lagi nanti setelah upacara penurunan bendera Sang Merah Putih akan ada hiburan di kawasan Monumen Nasional Jakarta wow ternyata tidak habis di istana merdeka saja hiburan untuk masyarakat di hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tapi ada pesta rakyat di Monas bagi Anda yang ingin hadir dan menikmati pesta di sana monggo silahkan bergabung di Monas karena tentunya banyak sekali ya penampil-penampil yang akan hadir di sana ya dan masyarakat semakin antusias jelang sore sejak subuh mengantre tapi tidak berkurang semangat ya Jati hingga saat ini kita menanti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih semakin semangat apalagi Bapak Presiden Joko Widodo menyapa langsung masyarakat menyapa langsung warga yang tidak hadir di area dalam istana merdeka masih bisa langsung merasakan kegembiraan begitu ya Jati? betul sekali kegembiraan yang luar biasa yang memuncah di hari ini hari kemerdekaan Republik Indonesia dan tentunya kita masih menantikan upacara penurunan bendera